Prabowo ternyata sudah lama dekati Gibran, ini data pertemuan mereka yang terpantau media. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon Presiden Prabowo Subianto ternyata telah lama mendekati Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Seperti diketahui, Gibran dipilih sebagai bakal calon Wakil Presiden atau Cawapres Prabowo. Dari catatan tribunews.com, setidaknya sejak tahun lalu Prabowo mulai mendekati Putra Jokowi itu. Berikut serangkaian pertemuan Prabowo dan Gibran yang terpantau media seperti dirangkum, Selasa, 24 November 2023. Sabtu, 18 Juni 2022. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Desa Bojong Koneng. Gibran tampak antusias karena diberi kesempatan untuk belajar berkuda bersama Prabowo. Selasa, 24 Januari 2023. Prabowo Subianto bertemu dengan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka. Pertemuan Prabowo dan Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo ini dalam rangka penyerahan kendaraan dinas kepada petugas Babinsa di Surakarta, Jawa Tengah. Sabtu, 22 April 2023. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menumpang mobil yang sama usai bersilaturahmi di kediaman pribadi Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Disumber, Banjar Sari, Solo. Diketahui, Prabowo tiba di kediaman Jokowi menggunakan mobil Toyota Alphard berwarna putih sekitar pukul 11.55 WIB setelah terbang dari Jakarta. Ia bertemu dengan Jokowi saat Hari Raya Idul Fitri dan pertemuan keduanya berlangsung selama sekitar satu jam. Jumat, 19 Mei 2023. Prabowo Subianto bertemu dengan relawan Jokowi di kota Solo. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Wali Kota Gibran Raka Buming Raka. Minggu, 10 September 2023. Baliho Capres Prabowo berdampingan Gibran mulai muncul di sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menanggapi kemunculan Baliho Prabowo dan Gibran, Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Jawa Tengah, Bibit Waluyo mengatakan, dia tidak tahu mengenai pemasangan Baliho tersebut. Minggu, 22 Oktober 2023. Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya.